Dialog kami lanjutkan kembali, Pemirsa masih bersama Guru Besar Transportasi Universitas Tarumah Negara, Pak Alexmono Putranto. Kami juga mengundang Anda, Pemirsa di rumah, jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita tadi sudah bahas terkait solusi macet oleh Gubernur baru kita ini saat ini. Kemudian, salah satu yang didengungkan adalah menyiapkan master plan transportasi yang manusiawi dan adil bagi warga Jakarta. Saat ini sudah ada pembangunan MRT, flyover, underpass, LRT, semuanya sedang digeber. Kalau kita sih sekarang pengguna jalan tidak manusiawi karena macet terjadi di mana-mana dan sangat masif. Dari Jakarta ke Bekasi saja bisa sampai 5 jam saat ini kalau sore. Apa yang harus diperbaiki di sini, Pak? Dengan adanya nanti 2018 dengan asumsi semua sudah bisa dioperasikan menjelang Asian Games? Ya, saya melihat sebenarnya kalau untuk membangun sih kayaknya para insinyur kita ini sebenarnya sudah sangat oke ya. Artinya saya melihat juga bahkan beberapa BOMN kita itu sudah berkiprah membangun infrastruktur di luar negeri. Tapi yang saya heran, traffic management juring konstruksinya kok buruk sekali gitu. Saya dulu pernah terlibat di MRT Basic Design tahun 2010. Waktu itu sangat ideal ya kami bikin misalnya... Diterapkan atau tidak, Pak? Eh, itulah makannya. Kami bikin waktu itu misalnya, Farmawati itu hanya kan ditutup sekian lajur pada setelah jam 10 malam sampai jam 5 pagi gitu. Pada kenyataannya kan 24 jam ditutup sekian lajur. Artinya jadi memang hitung-hitungannya jadi apa namanya meleset semua gitu ya. Jam buka tutup kalau kita bicara di menteng di jalan programasi raya saja juga jam tutup juga tidak jelas. Akhirnya di luar jam tutup jalanan ini juga akhirnya malah dua arah begitu kan? Iya, lalu tadi Mbak Nas kan menyatakan soal master plan. Sebenarnya Jakarta sudah punya namanya pola transportasi makro sejak 2007 kita sudah punya. Dan itu sebenarnya sudah lengkap sekali. Dan akan sangat sayang kalau misalnya Jakarta itu dibiarkan menjadi lahan datangi investor. Ada investor membuat ini ya ya sudah kita bangun gitu. Seolah-olah kita tidak punya uang. Padahal Jakarta itu sangat banyak uangnya dari berbagai sumber pendapatan daerah. Jadi sebenarnya kita bisa mandiri menghasilkan infrastruktur yang baik. Jangan, kalau begitu tidak berdasarkan master plan ya nanti akan tidak terintegrasi. Meskipun yang dikeluhkan adalah selama dua tahun terakhir ini penyerapan APBnya tidak maksimal gitu Pak? Iya, saya kurang paham soal-soal seperti itu. Cuma sebagai contoh tadi saya sempat waktu offer bilang nanti gimana nasib ya LRT antara Velodrome dan Kelapa Gading yang nanti... Itu jauh sekali jaraknya. Tidak terlalu jauh sih Mbak, sekitar 6 km untuk Asian Games menghubungkan dua buah venue gitu ya. Tapi nanti kalau sudah selesai Asian Games kira-kira siapa yang naik ya gitu. Apalagi rutanya cuma segitu, tidak ada connectionnya dengan yang lain-lain lalu siapa yang naik. Dan itu nanti bisa-bisa jadi memiliki nasib seperti Sydney Monorail yang akhirnya ditutup setelah Olimpiade Sydney. Jangan sampai kayak begitu nasibnya gitu. Salah satu yang menarik juga adalah penerapan elektronik road pricing. Ini juga sudah sangat lama sekali didengungkan begitu ya. Kemudian segala hal yang berbawa elektronik karena memang saat ini kemajuan zaman menghendaki seperti itu. Elektronik tiket, ada law enforcement juga melalui elektronik begitu. Pembayaran tol ini saja tidak selesai-selesai begitu. Solusinya selalu diperpanjang untuk pemakaian GTO ini. Juga elektronik parking. Kita mulai dari IRP dulu. Anda melihat sampai kapan kita bisa menggunakan elektronik road pricing ini? Iya, banyak kedala teknis dan non-teknis yang terjadi. Misalnya contohnya, hanya gara-gara waktu tender itu disebutkan sebuah spesifikasi khusus. Lalu KPPU mengatakan ini melanggar hak persaingan usaha yang bebas gitu ya. Sehingga tertunda lagi berbulan-bulan bahkan mencapai tahun. Sehingga maksud saya begini loh. Kalau hal ini memang ada niatan baik agar pemerintah di segala tingkatan itu berkoordinasi ya. Jangan sampai di tingkat yang lain mematahkan yang ini. Atau di lembaga yang lain mematahkan yang lainnya. Nah, adalah koordinasi. Misalnya katakanlah soal pengaturan taksi online. Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan Capman. Tapi kemudian dibatalkan Mahkamah Agung sebanyak sekian pasal. Kenapa nggak sebelumnya keluar Capman itu ada diskusi dulu dengan Mahkamah Agung. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya ada koordinasi lah. IRP ini kan niatannya jelas untuk mencegah perjalanan yang tidak efisien. Jadi artinya setiap kendaraan yang menambah kemacetan itu harus membayar biaya kemacetan yang ditimbulkannya. Bagaimana dengan penyederhanaan berbagai macam moda transportasi? Saat ini ada Metromini, ada Kopaja, ada Bajai, ada berbagai macam moda transportasi yang ada di Jakarta. Bagaimana melakukan penyederhanaan dan bagaimana menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok? Iya. Jadi gini, penyederhanaan itu harus dipikirkan sampai dengan level yang manageable. Jadi misalnya mungkin tidak sampai ke level angkot. Jadi best practice yang dilakukan misalnya Hong Kong, jalan-jalan mereka juga kecil-kecil, sempit-sempit juga. Tapi mereka paling kecil itu kendaraannya bisa sedang seperti Kopaja sama Metromini. Itu udah yang paling kecil. Kalau menjangkau ya harus dengan berjalan kaki dan bersepeda tadi. Jadi artinya saya bukannya anti pengusaha KWK dan angkot ya. Tapi mungkin tempatnya tidak lagi di Jakarta. Harus di tempat lain. Di Bekasi, sama aja kalau gitu Pak. Enggak. Ya di kota-kota sedang yang jauh dari Bonetabek lah misalnya di Semarang atau di mana itu. Moratorium mobil mewah yang harga di atas 3 miliar. Apakah itu juga memungkinkan nanti? Enggak terlalu berpengaruh menurut saya. Karena mobil mewah kan cuma sedikit. Tapi mungkin kalau untuk menunjang asas keadilan, tapi itu kerasanya enggak ada hubungan dengan transportasi. Ya betul. Apalagi misalnya, saya didukung misalnya tadi Anda mencontohkan Sydney, Anda mencontohkan Hong Kong. Mereka jual bensinnya sangat tinggi begitu. Sementara di sini dikenal di ASEAN sendiri paling murah begitu kan. Ya, jadi memang sebenarnya kalau mau memberikan penalti yang cepat sih sebenarnya BBM. Cuman kan BBM ini kan dampak langsungnya kepada masyarakat yang marginal pun juga akan terasa berat. Jadi rasanya enggak mungkin bahkan Presiden Jokowi saja memberikan subsidi untuk di Papua gitu. Jadi rasanya itu bukan merupakan kebijakan yang populer. Apalagi ini sudah menjelang pil-pil pres berikutnya. Rasanya enggak mungkin lah. Harus yang semuanya harus berbau politis begitu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan saat ini juga untuk menggugah mereka yang menggunakan mobil pribadi untuk beralih ke transportasi umum? Ya kalau sosialisasi sih bisa saja kapan saja dilakukan. Cuman memang sebenarnya gini aja deh. Masyarakat itu dengan senang hati kok pindah ke angkutan umum kalau memang angkutan umumnya nyaman. Banyak rekan-rekan saya yang sudah menggunakan KRL itu dengan sukarela. Walaupun berdesak-desakan. Nah tingkatkan kapasitas KRL, bikin lebih sederhana. Karena kita tahu kan KRL itu enggak bisa betul-betul melingkar langsung gitu. Karena ada masalah di Manggarainya, ada masalah di Jatinegaranya. Jadi enggak semudah itulah mengkonek Jabodetabek itu secara seamless. Nah kayaknya memang harus, peninggalan Belanda ini harus kita akalin gimana saya kurang paham juga tekniknya. Tapi ini sekarang nih menjadi masalah besar ke kita. Karena masyarakat sebenarnya senang sekali pakai KRL karena jadwalnya jelas. Tapi kadang-kadang itu kapasitasnya kurang dan sebagainya. Sudah ditambah juga masih kurang. Jadi memang minatnya besar sekali Kak Rasani. Dan infrastruktur stasiunnya pun juga sangat memadai sehingga sangat bersih dengan penggunaan satu tiket segala macam. Terima kasih atas waktuan ya Pak Lesmono. Sama-sama. Dan sampai di sini Dialog Dalam Jurnal Pagi kami kembali saat lagi.